Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan channel Nadine elektro tutorial perbaikan seputar elektronik ya terima kasih sudah klik dan view video ini dan jika diantara kawan-kawan yang baru menemukan channel ini jika dirasa bermanfaat silahkan di like ya di subscribe dinyalakan juga tanda loncengnya biar upload-upload terbaru dari saya ada pemberitahuannya dan membuat saya lebih semangat lagi untuk menguat konten-konten berikutnya yang bermanfaat ya dan pada kali ini saya lagi memperbaiki sebuah televisi ya televisi LED gambarnya seperti ini ya gambarnya seperti ini gambarnya blank ya gambarnya blank dan jika di Hai pasang spekernya karena spekernya sudah dilepas ya ini ada di bodi spekernya sini ini sudah saya buka ini tipenya model PCL L32 D 2900 ya itu model TV-nya jadi kendaraan seperti ini bergaris-garis yang ngeblank tetapi suara normal backlight menyala ya Hai Oke lanjut saya lakukan pemeriksaan dulu ya Oke ini dia ya tikonnya yaitu menggunakan tipe tikon ST315151A05 tip 8 ya per 2,04 untuk pengukuran pertama yaitu pada tegangan 12 volt ini ada di sini ada di sini titiknya dipus nah ini terukur normal ya 12 volt terukur normal kayak ininya agak kurang terlihat ya Hai nah 12 volt terukur normal kemudian pada tegangan VGL di sini terukur minus 6,18 ya minus ya di sini terukur minus 6,18 ya minus ya di sini di sini titiknya Hai kemudian tegangan FAA ya di sini FAA di sini ya Nah di sini nah ini FAA FAA terukur normal ya 15 volt masih terukur normal 15 volt kemudian pada tegangan PGHF di sini ini terukur normal juga ya 33 volt ya jadi untuk sementara saya asumsikan tegangan tikon pada panel layar ini normal ya mungkin selanjutnya saya akan periksa bagian cop kupingan ya lanjut Oke kita sudah lanjut pengukuran tegangan 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 pada cop kupingan ya dan ini sudah saya krik sebagian untuk titik tes poinnya ya nah ini titik tes poinnya sudah saya krik di sini nah ini ya nanti saya akan mencari data setnya untuk kupingannya mudah-mudahan saya ada ya mudah-mudahan saya ada untuk data ketingannya lanjut untuk referensi datanya ya subscribe to my channel referensi data kupingannya ini saya sudah ada seperti ini kira ini yang ini PGH ya titik yang ini PGH ke sini ya ini PGH 22 volt ini 123 ini PGL ya minus 6 volt kemudian ini 3,3 volt dan ini untuk 1,6 volt ini terukur kosong-kosong ya tadi sudah saya lakukan pengukuran ternyata ada keganjilan di sini nah ternyata ada keganjilan di sini yang udah saya jumper ini ya seperti ini nah kita dulu ngeblur ada keganjilan di sini ya di tegangan yang ini ternyata ini tadi terukur kosong volt ya di sini nah ini kosong volt di sini ada ya 22 22 volt PGH ternyata untuk tegangan PGL nya tadi yang hilang ya yang minus 6 voltnya ini tadi sudah saya jumper tetapi tadi ini lepas lagi ya ini jumpernya ketarik nah ini jumpernya ternyata lepas lagi Oke akan saya jumper kembali ya Oke untuk tegangan yang hilang tadi pada tegangan PGL ini ya PGL minus 6 volt yaitu titiknya di sini tadi sudah saya jumper pakai kawat jumper ya sudah saya rapikan kesini nah sudah saya rapikan kesini kawatnya saya selapkan di sini nah ini dia untuk kawatnya kemudian saya solder ke tikon ya pada tegangan PGL ya Nah di sini titiknya nah ini dia untuk titik PGL nya ya di sini nah ini sudah saya solder di sini PGL minus 6 volt pakai kabel jumper ya Oke selanjutnya Mari kita coba Apakah setelah penjamperan ini gambarnya bisa normal kembali saya coba nyalakan dulu ya Oke Mari nyalakan untuk mencoba ya setelah aku lakukan penjamperan ini nah ini Alhamdulillah ya untuk logo TCL nya sudah keluar ya untuk logo TCL sudah keluar Alhamdulillah ternyata berhasil ya melakukan penjamperan tegangan yang hilang pada cop kupingan ini yaitu pada tegangan PGL minus 6 volt seperti ini nah seperti ini Alhamdulillah bisa terselesaikan jadi PGL ini kita jumper kabelnya kita selap di sini ya kita taruh di sini kabelnya di sini di sela-sela sini ditelakkan aja nanti tertutup casing ya dan ujungnya di jumper kesininya seperti tadi ya Nah ini dia oke mudah-mudahan bisa awet akan saya lanjut rapikan dulu mungkin sekian dulu untuk tutorial kali ini yaitu perbaikan TV LED TCL model ini yang gambarnya tadi blank bergaris ya Alhamdulillah masih bisa terselesaikan dengan tidak mengganti panel layar sekian semoga bermanfaat akhir kata dari saya Nadine elektro Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sukses selalu membayarnya 2 2 3 Moon uits 9 3 Terima kasih telah menonton!